Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di MMA Story Alex Berera memang benar-benar menjadi fenomena terbesar UFC tahun ini Yang mendapatkan spotlight terbesar di tahun 2024 ini Meraih Double Champ dalam hanya 2 tahun berkarir di UFC menjadikan Berera UFC superstar terbesar tahun ini Ia terus meng-KO dan mengalahkan semua mantan jualan light heavyweight terbaru Dari mulai Jan Blahovic, Jamal Hill, dan terakhir Jiri Prohaska Namun semua itu ternyata tak cukup menjadikannya sebagai petarung yang diunggulkan Rasio odds terbaru menempatkan Alex Berera sebagai underdog atas semua calon lawannya Rasionya plus 210 melawan Anka Laeb Plus 500 melawan John Jones Dan plus 300 melawan Aspinal Artinya ia diprediksi akan kalah di pertarungan berikutnya melawan siapapun itu Yang paling kecil rasio kemungkinan kalahnya adalah melawan Anka Laeb Setelah lawan Berera selanjutnya Terlalu jauh dan terlalu beresiko jika ia naik ke kelas heavyweight dan juga memang sangat tidak relevan Karena masih ada satu lawan legit yang menunggunya di title shot like heavyweight Mari kita bahas mengapa Alex Berera bisa menjadi underdog atas Anka Laeb Satu-satunya kelemahan Alex Berera tentu saja adalah ground fightnya Semua lawannya sukses mengekspos kelemahannya ini Dari mulai striker to land adesanya Jan Blahovic hingga Jiri Prohaska Alex selalu kewalahan dan berada dalam bahaya saat berada di ground Namun sejauh ini ia masih bisa bertahan dan ternyata terus berkembang Berera ternyata berlatih BJJ selama bertahun-tahun hingga kemarin Ia mendapatkan sabuk hitam BJJnya Dan yang tak banyak diketahui ia juga berlatih judo Hingga mendapatkan sabuk kuning judo dari peraih medali emas olimpik judo Kayla Harrison Namun memang sepertinya semua fokus latihan Alex ialah pada pertahanan Dan semakin hari pertahanan groundnya semakin baik Sejak ia di take down adesanya di pertarungan pertama Ia bisa menghindari beberapa take down di pertarungan keduanya Begitupun saat dilumat Blahovic di ground Ia bisa bertahan tanpa banyak damage Dan bisa keluar dari beberapa percobaan kuncian Blahovic Ia pun bisa bertahan dan kembali berdiri dari serangan ground Jiri di pertarungan pertama Dan pertahanan groundnya semakin baik di pertarungan keduanya melawan Jiri kemarin Di rematchnya kemarin Jiri tak bisa men-take downnya sama sekali Ternyata ia sudah berlatih judo dan setelah pertarungan Ia mendapatkan sabuk kuning judonya dari Kayla Harrison Lengkap sudah skill dan teknik Alex untuk meng-counter serangan-serangan ground Yang selama ini menjadi kelemahannya Namun tetap saja ia belum pernah melawan grappler elite sekelas Ankalaev Level grappling dan wrestling Ankalaev jelas berbeda level dibanding lawan-lawannya selama ini Jan Blahovic sekalipun yang sukses mendominasi Alex Dan hampir mengunci Alex di ground Dilumat Ankalaev di ground tanpa perlawanan berarti Ankalaev merupakan peraih medali emas kejuaraan Sambo Rusia Kita tahu Ankalaev akan bisa dominan atas Pereira di ground Namun pertanyaannya dilakukan saat menguasai Pereira di ground Ia bukan submission artis Sampai-sampai rekor submisinya nol Tak pernah sekalipun Ankalaev bisa mengunci lawannya di ground Ia hanya bisa mendominasi dan melakukan ground and pawn tanpa pernah bisa menghabisi lawannya Dan terakhir pun ground and pawn brutal Ankalaev malah berbuah kekalahan Saat triangle choke Paul Craig menguncinya Ankalaev tidak punya insting dan skill membunuh yang cukup saat mendominasi lawannya di ground Yang ia dapatkan hanya poin dominasi sehingga 8 pertarungannya berbuah kemenangan decision Selain minim strategi, fight IQ Ankalaev juga menjadi penyebab mengapa ia tak bisa memaksimalkan keunggulannya saat berada di ground Ankalaev justru sangat berbahaya dan mematikan saat di stand up fight Ia meraih 10 kemenangan KO Ukulannya sangat powerful dan benar Namun tetap saja secara keseluruhan strikingnya masih belum bisa mendekati level striking Alex Pereira Yang memang seluruh hidupnya berlatih kickboxing dan juga seorang juara dunia kickboxing Maka level striking Ankalaev jelas tidak akan bisa menyemainya Apalagi dengan gaya bertarungnya yang eksplosif Dengan pertahanan yang rapuh dan kemampuan leg kick check yang buruk Jelasan Kaleb akan menjadi sesara empuk counter left hook Alex Pereira saat stand up fight Karena itulah rasio oddsnya lebih kecil dibanding John Jones dan Asbinal John Jones dan Asbinal merupakan striker elite sekaligus grappler dengan insting membunuh yang tinggi Kita tahu apa yang terjadi pada kickboxer elite sekelas serial gun Maka tak heran rasio odds kemenangan John Jones atas Alex Pereira mencapai minus 800 Sangat jomplang sekali Artikel baru merchandise MMA story black edition Desain keren gak pasaran bahan 100% cotton combat Adem lembut super nyaman warna black supreme hitam pekat Bisa di order di Shopee melalui link di deskripsi video ini Namun sebenarnya rasio odds Anka Laeb ini tidak terlalu berlaku Karena peluang keduanya sebenarnya sama-sama besar Anka Laeb tinggal melatih skill dan insting membunuhnya saat di ground Ia akan dengan mudah mengalahkan Pereira jika ia meningkatkan skill submisinya Dan rasanya hal itu bisa dilatih dan dipersiapkan dengan matang Karena itulah peluang Anka Laeb terbuka lebar Namun peluang Pereira juga terbuka sama lebarnya Karena ia hanya butuh satu detik untuk menidurkan Anka Laeb Baik dengan tangan maupun kakinya Dia akan bisa dengan mudah mengkeo Anka Laeb jika bisa memaksa pertarungan tetap berlangsung di atas Kita tahu skenario lain bisa juga terjadi Anka Laeb bisa saja mengkeo Pereira Karena bukan tidak mungkin Pereira juga bisa lengah atau meremehkan striking Anka Laeb Begitupun sebaliknya Anka Laeb bisa saja lengah saat menghajar Pereira di ground Seperti saat melawan Paul Craig Karena Alex Pereira kini memiliki cabuk hitam BJJ Semua masih bisa terjadi Semua hal benar-benar masih sangat misteri Sangat tidak tepat menempatkan Alex Pereira sebagai underdog Karena sebenarnya peluang keduanya sama besarnya Alex Pereira memiliki skill bertahan di ground fight yang sudah sangat berkembang Dan Anka Laeb pun memiliki skill striking yang sangat powerful Yang mungkin juga bisa mengkeo Alex Pereira Keduanya punya jawaban atas skill dan teknik masing-masing Tinggal mentalitas, strategi, dan eksekusi mereka yang berbicara nanti Namun tentu selalu ada celah dan probabilitas lainnya untuk kita prediksi Karena itu akan nanti di video Menurut kalian tulis dalam komentar Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di MMA Story Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Follow MMA Story untuk konten MMA lainnya